Intro Shalom, selamat pagi pemirsa Apa kabarnya semua? Saya harap semua baik-baik ya Saat ini saya sedang berada di daerah Serpong, Tangerang Dan tepat di hadapan saya berdiri tegak Kemah Bet Shalom Nah, apa itu Kemah Bet Shalom? Dan apa cerita yang ada di dalamnya? Yuk, ikutin terus keseluruhan kita Oke, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus Dari Kemah Bet Shalom Yang bernama Ibu Ayen Selamat pagi Ibu Ayen Apa kabarnya Ibu? Baik, uji Tuhan Ibu, kita bincang-bincang sedikit ya Ibu Mengenai apa itu Kemah Bet Shalom Sebelumnya saya ingin bertanya nih Ibu Kemah Bet Shalom ini sudah ada berapa lama ya Ibu? Kemah Bet Shalom itu berdiri 11 Mei 2013 Jadi, Mei yang akan datang sudah 11 tahun Wow, 11 tahun ya Ibu ya Sudah cukup panjang berarti perjalanannya ya Selama perjalanan itu Ibu sudah berapa banyak jiwa Ibu kira-kira yang dilayani Ibu di Kemah Bet Shalom ini? Sekitar 70-an ya 70-an ya? Oke Nah, kalau boleh tahu Ibu Kemah Bet Shalom ini gimana sih Ibu awal mulanya Sehingga bisa sampai sekarang eksis sudah hampir 11 tahun ya Melayani teman-teman yang ada di Kemah Bet Shalom Mungkin Ibu boleh sharing sedikit nih Ibu sama kita semua dan pemirsa Baik Awal mulanya Kemah Bet Shalom itu sebetulnya sederhana sekali Tapi Tuhan buat seperti ini hal yang indah yang kita tidak pernah membayangkan sebelumnya Jadi awalnya hanya gembala kami yang memiliki kerinduan hati untuk menampung jemaat gereja kami yang sudah lanjut seusia tapi sepatang kara Jadi gembala kami adalah dari GBI Intermark GBI Intermark Bapak Stephen Eko Porwanto Tapi Tuhan membuat segala sesuatu seindah ini Jadi lebih menampung orang di luar yang membutuhkan Jadi dengan kami menampung 26 orang tua Kemudian berkembang menampung anak asuh Anak asuh dari local belakang yang berbeda Dari keluarga KDRT, dari keluarga Berkenhom, Aliatin Piatu dan kebanyakan dari suku Dayak Kalimantan Barat Nah ini kan namanya Kemah Bet Shalom Nah kenapa bisa namanya Kemah Bet Shalom Bu? Pemilihan namanya Awalnya itu kan diperuntukkan untuk orang tua ya Jadi Kemah itu artinya sementara Bet Shalom ada rumah terduh, rumah damai Jadi untuk mereka orang tua bisa menikmati hari tuanya Dalam damai, dilayani Dan di saat-saat waktu yang tersisa Boleh merasakan sukacita kebersamaan Oke, biasanya orang-orang tua yang dilayani itu yang seperti apa Bu? Kira-kira yang maksudnya yang kasusnya Apakah anaknya sudah tidak ada Atau anaknya meninggalkan Atau anaknya menitipkan Gimana Bu kira-kira? Yang dikhususkan sebetulnya sebatang kara Yang sebatang kara ya? Sepatang kara yang tidak Misalnya punya pasangan tapi tidak punya anak Pasangan yang sudah meninggal Oh oke Atau tidak nikah Oh oke Tapi keluarganya tidak peduli Oh oke Tapi kemudian ada beberapa yang ada anak Tapi anaknya tidak peduli atau tidak mengurusi Jadi yang bawa kemari justru bukan anaknya Tapi PRT atau dari Kapolsek gitu Yang bawa kemari Atau dari gereja-gereja kecil Yang mereka punya jemaat sendirian Tapi mereka tidak bisa menampung Hanya memberi mekan Jadi akhirnya dititipkan kemari Oke oke Nah itu kan kalau mengenai yang orang tua ya Bu ya Nah sedangkan sini juga ada Pantiasuhannya Bu ya Untuk anak-anak Nah kalau Pantiasuhan sendiri Selain daripada tadi Ibu sempat menyebut KDRT, korban KDRT Biasanya karena kasus-kasus apa lagi itu Bu? Mereka datang kemari Kalau yang dari suku daya Itu awalnya dari misi gereja Jadi sebelum adanya pandemi COVID itu Gereja kami sering pelayanan misi kepedalaman Jadi ke Ambon Dan salah satunya Kalimantan Barat ini Nah di satu gereja Ada gereja kecil di Skadau Dari lingkungan suku daya Itu mengajukan dua anak Itu awal mulanya ada anak asuh Anak itu jadi Beliau punya anak asuh Dua, satu laki, satu perempuan Berprestasi Tapi orang tuanya hanya petani Jadi tradisi di suku daya Kalau tidak sekolah itu perempuan harus nikah Laki-laki harus bekerja Karena berprestasi jadi sayang Jadi diajukan untuk bisa nggak disekolahkan Oh oke Jadi kebanyakan anak-anak dari luar Jabodetabek ya Bu ya Yang ditampung di Kemah Betsyalom Mereka yang kira-kira berprestasi Tetapi mungkin orang tuanya tidak mampu Dikirimkan kemari untuk dibiayai Di sekolah ya Luar biasa Sebagian itu dari Anak jalanan ada juga Anak jalanan ada juga ya Yang itu mungkin dari sekitar Jabodetabek ya Bu ya Oke Nah kira-kira untuk sekarang ini Bu Kemah Betsyalom Sedang menampung berapa banyak Bu Untuk yang orang tua maupun yang Anak asuhnya Bu Untuk saat ini lansia 26 Anak-anak 25 Oh oke Cukup balance ya jumlahnya ya Kalau orang tua itu kan tambah kurang-tambah kurang Meningga masuk lagi Oh iya iya Nah kira-kira kegiatan mereka aktivitasnya Selama di sini ngapain aja tuh Bu Baik yang lansia Untuk yang lansia dan juga untuk yang anak-anak Kalau lansia itu kan sudah Terbatas fisiknya Nah jadi yang masih sehat Yang masih mandiri Mereka ada yang membantu masak Membikin kue Atau menyapu-nyapu Ada Oma Satu Oma Marta itu setiap pagi Membuat sarapan buat temen-temennya Oh wow Ada sebagian yang bantu-bantu Mumpas bawang Tetap aktif ya Bu ya Tetap aktif Lap-lap kaca gitu opanya Itu memang sengaja di-design seperti itu Atau mereka dengan kerelaan hati Bu? Dengan kerelaan hati Oh kerelaan hati ya Dengan kerelaan hati Oh oke Karena melihat fisiknya kami tidak bisa Tidak tega juga ya Untuk memberi banyak aktivitas ya Betul Kalau anak-anak itu kan dari pagi sampai sore sekolah Jadi waktunya sedikit terbatas Ya paling kerja pakti Kalau yang kuliah malam Membantu melayani opa-opa Oh oke Gantian ya Karena kami tidak ada suster Tidak ada pengasuh Jadi kekeluargaan lah Keluarga besar Jadi anak-anak melayani orang tua Oh oke Nah anak-anak itu Bu Di sini jenjangnya dari umur berapa sampai umur berapa Bu yang paling banyak rata-rata Dari tiga tahun Ada SD2 SMP, SMA, kuliah Sampai yang sudah sarjana Yang sudah sarjana itu Membantu saya untuk Melayani hari-hari Nah yang tadi saya dengar sempat ada yang sudah selesai sarjana ya Bu Itu setelah mereka lulus Mereka tetap di sini Atau ada yang mau mandiri keluar gitu Bu Kita tidak ada ikatan Jadi setelah mereka sarjana Jadi kita bebaskan untuk pulang kampung Atau kerja di luar Atau melayani di sini Sebagian besar ada yang pulang kampung Oh oke Mereka yang tadi dari Kalimantan dan sebagainya Bu ya Sebagian ada yang mencoba kerja di luar Dan sebagian ada yang melayani di sini Tapi ada sebagian mungkin yang sudah Walaupun sudah kerja di luar tetap kembali ke sini Ya setiap Sabtu, Minggu, Libur Tetap kemari Mereka kanan juga mungkin ya Kemari dan melayani di pantai ini Wah luar biasa Salah satu dari anak-anak di sini Ada yang lulusannya sudah bekerja di mana Bu kira-kira? Kalau dari yang ibu tahu selama ini? Yang lulusan dari Gunadharma itu anak pertama yang kemari Itu dapat beasiswa S2 di Rusia Wow Itu anak sekudaya Wow keren Sudah kembali sekarang kerja di Lampung Yang perempuan lulusan dari Uki Itu juga anak pertama Itu sudah bekerja di Jakarta dan sudah menikah Wow luar biasa Berarti kemambit salun ini benar-benar jadi dampak ya Bu ya Walaupun mungkin tidak terlalu banyak di sini Tapi siapapun yang di sini keluar merasakan dampaknya ya Bu ya Amin Terutama anak-anak muda ini saya lihat ya Bisa sampai dapat S2 di Rusia Luar biasa Nah Bu, mau nanya lagi nih Bu Tadi kita kembali ke orang tua ya Tadi kita udah berbicara tentang anak-anak Yang tentang lansian nih Bu Kan tadi seperti yang saya dengar dari ibu Ada beberapa dari mereka yang ditinggalkan keluarganya Sehingga mungkin dibawa sama Bapak RT-nya kemari dan sebagainya Nah pasti kan mungkin Ada perasaan sedih dan lain sebagainya mungkin ya Ketika apalagi mungkin yang baru pertama kali ke sini Nah itu dari ibu sendiri dan tim yang sebagai pengurus Bagaimana kira-kira ibu memberikan semangat kepada mereka Dan memberikan penguatan Supaya mereka tuh gak Bahasa anak-anak itu gak galau terus gitu ya Dengan mungkin kehidupan yang terjadi buat mereka gitu Ya memang orang tua kami itu rata-rata punya kepahitan Punya kepahitan masa lalu Punya luka batin Oke Jadi kita dengan sendirinya lebih mendekatkan Mendekatkan diri untuk mengajak ngobrol Mengajak berdoa Dan memberikan kasih sayang lah gitu Supaya mereka tuh lebih kuat dan merasakan Ada orang yang mempeduli dan memperhatikannya gitu Oke oke jadi walaupun disini banyak yang datang dengan kepahitan Jadi bisa dibilang kemabat shalom ini bukan hanya merawat mereka secara jasmani Tetapi juga membantu mereka pulih secara rohani ya bu ya Dari setiap kepahitan-kepahitan yang mereka alami ya Karena ya mereka memang latar belakangnya luka batin Kerubah batin seperti misalnya Anaknya meninggalkan dan membiarkan dia sendirian Oke Jadi atau setelah menikah anaknya tidak pernah mencenguk Oke oke Tadi kan saya sempat dengar juga mengenai ngomong-ngomong tentang kepahitan ya bu ya Kerja kami ada pendoa Yang setiap kamis melayani Dan dari Selasa juga ada dari kerja kami Yang ajak bicara Supaya mereka itu bisa apapun yang keluhan apa yang menyedasakan itu keluar Setelah itu baru didoakan bersama Pengurusnya total disini selain ibu ada berapa banyak? Pengurus sebenarnya cuma tiga Tiga ya? Pengurus inti ya Inti cuma tiga Tapi kita karyawannya lebih banyak gitu Oke oke Ibu stay disini setiap hari? Saya pulang Oh pulang Saya pulang Yang dua ada tinggal disini Oh oke Jadi ibu ya setiap pagi datang Sore pulang Begitu ya bu ya Nah bu Pertanyaan saya berikutnya adalah Kan saat ini kan mungkin dengan banyak hal yang terjadi gitu kan Bagaimana Kemabed Shalom ini bisa menjaga komitmennya bu Dalam melayani jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan di tempat ini Mungkin yang mungkin bisa dibilang cara yang unik lah Yang mungkin tidak dimiliki oleh tempat-tempat lainnya Dalam mengasuh anak-anak maupun mengasuh lansia Kekeluargaan itu Kekeluargaan ya Kekeluargaan itu Kekeluargaan itu menguatkan opa, oma dan anak-anak itu bisa saling berbagi Berbagi rasa, berbagi pelayanan, saling melayani gitu Seperti anak-anak yang tidak ada keluarga merasa punya orang tua, punya oma, punya opa Demikian juga oma, opa Jadi merasa punya anak atau cucu gitu Itu kekeluargaan salah satunya Jadi kekeluargaan itu ya Bu Yang membuat Kemabed Shalom ini unik lah mungkin ya Sehingga tidak terkesan dalam tanda putih seperti kos-kosan doang gitu ya Karena awalnya banyak orang yang meragukan apakah Panti Wedra dan anak aso itu bisa disatukan Tapi buktinya bisa berjalan dengan indah gitu Iya, luar biasa Betul, saling membantu tadi itu ya Bu Oke, nah kira-kira nih Bu, saya mau nanya Tadi kan kita ngomong tentang Kemabed Shalom nih Nah saya sekarang pengen nanya nih sama Ibu nih Boleh nggak Bu share ke kita nih Bu dan pemirsa di rumah Kok dari banyaknya pekerjaan di luar sana Ibu Ayan memilih untuk menjadi pengurus di Kemabed Shalom ini Karena ini kan pekerjaan yang mulia Namun juga nggak banyak orang Nggak banyak orang yang mau di sini gitu kan Dan tidak mudah juga mengurusi semua ini gitu Mungkin boleh di share Bu ke kita Bu Sebetulnya saya itu tidak dari awal tidak pernah seperti mempunyai impian untuk bisa jadi pelayan Panti gitu Jadi sebetulnya saya justru bisa ada di Bet Shalom itu Karena ada masa lalu yang membuat saya sampai di Bet Shalom ini Jadi dulu saya pernah meninggalkan Tuhan selama 4 tahun Karena ada kejadian yang membuat saya tuh merasa kecewa Kecewa, kepahitan dan luka batin juga Karena suami saya mendadak meninggal rumah di Sitah Dan saya itu selama sebelumnya itu Saya selalu mengandalkan Tuhan Dan mengandalkan suami Jadi saya merasa Tuhan meninggalkan saya Sejak suami saya pergi Saya merasa bahwa Tuhan meninggalkan saya Dan saya marah Marah dengan Tuhan Marah dengan siapapun Orang saya tidak mau terbuka lagi dengan orang-orang Jadi saya menyendiri Saya sempat depresi Dan Tuhan lah yang membawa saya bertemu dengan Bapak Stephen ini Bapak Stephen Gembala kami itulah Bapak Gembala kami itulah yang menjadi Bapak Rohani yang memulihkan saya Jadi awalnya anak kami yang mau 26 tahun itu bergumul Dan doa pagi setiap pagi jam 5 di gereja ini Akhirnya ketemu Bapak Gembala kami Dan Bapak Gembala kami itu memberikan kekuatan dan doa Kemudian menantang saya untuk melepaskan pengampunan Awalnya saya berkeras untuk tidak bisa mengampuni Tidak bisa melepaskan pengampunan Dengan orang yang membuat suami saya meninggal Karena itu olah orang terdekat Justru orang terdekat kami dalam keluarga kami Tapi Bapak Stephen ada satu kata-kata dari Bapak Stephen Yang membuat saya leluh Yaitu bahwa jika saya tidak melepaskan pengampunan Dan menyimpan kepahitan Itu akan menutup berkat anak-anak Dari situ saya melepaskan pengampunan Dan awal kemah pecelom itu buka lahan Saya setiap siang kemarin membawa es buah, pisang kurang Dengan ibu-ibu dia di gereja Untuk anak-anak yang bekerja Akhirnya Tuhan menetapkan saya di sini Dengan satu kata-kata bahwa Tuhan lah yang memilih saya untuk ada di sini Jadi Tuhan mengatakan itu melalui Bapak Stephen Iya betul, Bapak Stephen adalah Bapak rohani saya Dan beliulah yang menuntun saya di Pecelong ini Sampai saat ini Wah luar biasa ya berarti Bisa dibilang juga ibu ini from zero to hero ya bu ya Ya ibaratnya dari ibu yang memiliki kepahitan Akhirnya berhasil menang Melawan rasa kepahitan itu Dan akhirnya sekarang Tuhan percayakan Dengan lansia Oma Opa yang Dengan kasus yang sama Dan Tuhan menuntun ibu untuk bisa membantu mereka Untuk lepas juga ya Dari hal-hal itu sehingga mereka bisa memiliki hidup yang lebih baik ya Luar biasa Wah puji Tuhan sekali ya bu ya Kalau begitu ya Nah kira-kira ini bu Boleh dong bu mungkin kasih pesan Buat keluarga, anak muda Dan juga orang-orang tua lansia di luar sana Apa nih yang ibu kira-kira mau sampaikan kepada mereka Melalui setiap pengalaman yang ibu mungkin dapat di Kemabed Shalom ini Silahkan bu Buat pemirsa Satu hal yang harus diingat bahwa Tuhan Tuhan tidak pernah meninggalkan Di saat kita dalam keadaan apapun Ingat bahwa Tuhan akan selalu ada Jadi jangan patah semangat Jangan meninggalkan Tuhan Belajar untuk tetap bersyukur Mungkin itu Wah luar biasa Saya sampai terharu banget dengar cerita ibu Baik kesaksian pribadi Maupun kesaksian berdirinya Kemabed Shalom ini Saya rasa semua mujisa Tuhan ya bu ya Amin Kebaikan Tuhan semuanya Kemabed Shalom itulah karya Tuhan yang ajaib Sampai bisa berdiri 11 tahun sampai sekarang Karena panti kami ini panti sosial tidak berbayar Jadi selama ini Piyur ya bu ya Betul Dan tidak ada donatur tetap belum ada Jadi itu anugerah Tuhan saja Itu pun bukan mulus aja Jadi ada pasang surut ada naik turunnya Tapi Tuhan tetap Segala sesuatu ya Tuhan tetap menyertai dan memulihkan gitu Luar biasa Kadang ada karya benar-benar terpuruk sekali Tapi tetap Tuhan angkat kembali gitu Luar biasa Tadi sempat keliling-keliling Asri sekali tempatnya Terjaga, terawat Sepertinya tempat yang nyaman sebenarnya Untuk anak-anak bisa bertumbuh Lansia menikmati hari tua disini Walaupun tadi seperti ibu bilang ya Sempat up and down Tapi Tuhan tetap pelihara semuanya Kadang-kadang saya merasa Tuhan tinggalkan Tapi kembali lagi Kembali lagi Tuhan nyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gitu Dalam hal apapun dalam pribadi Ataupun dalam mengelola Becalum ini Luar biasa Di awal COVID-19 Kami sempat terpuruk Karena tidak ada tamu kunjungan Tidak ada fail trip anak sekolah Sampai Saya sempat bercanda Gimana orang tua ini Orang tua kami ini Bagaimana menanggung Waktu itu 28 Bagaimana dengan orang tua 28 Anak-anak Sekini banyaknya Saya sempat bercanda Apa kita bawa aja di jalan ya Turunin satu-satu Tapi Tuhan Tuhan tidak berkehendak seperti itu Jadi akhirnya Tuhan kasih hikmat Untuk membuka Lahan tiga hektare itu Menanam singkong Pisang Dan papaya Kemudian berkembang dengan Ternak ayam kampung Dan telur Kemudian yang terakhir Ini restor sederhana itu Ya ya Tadi saya sempat makan di restoranya Restor itu pun Ada karena Hal yang terburuk Yaitu kolam Kolam tradisional kami Yang di depan itu Longsor Oh Ya Jadi atasan saya itu kan Landscape ya Itu beliau yang sudah Pikir Bet Shalom sudah mapan Jadi meninggalkannya Karena beliau kan banyak Proyeknya Begitu dengar kolam itu Longsor Beliau kembali lagi Dan Membuat Indah Rumah Rumah makan sederhana Jadi beliau Dari beliau Itu Bapak Chandra Ini Chandra Tadi saya sempat Kelilingnya sih Saya lihat ada kebun-kebun Ya Bu Dan Wah sepertinya Saya pengen coba tuh Rasa Panden hasil dari situ Gimana Kayaknya enak Ya kami sekenang Menggalakkan itu Kebun anggur Akhir-akhir ini Kebun anggur ya Oke oke Luar biasa Selain itu Anak-anak disini Sempat diajarin juga gak sih Mungkin untuk Kerajinan tangan Atau apa gitu Untuk Kerajinan tangan Belum ya Belum ya Oke mungkin nanti Pemirsa mungkin ada yang mau datang Mengajarkan Kemabed Shalom Terbuka ya Bu ya Silahkan Terima kasih Luar biasa Oke Ibu Terima kasih banyak Ibu Untuk bincang-bincangnya Saya dan Pemirsa di rumah Pasti sangat terberkati sekali Melalui kesaksian Ibu Dan juga kesaksian Kemabed Shalom ini Oke Pemirsa Habis ini Kita akan menyaksikan Apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di Kemabed Shalom Selamat menikmati Baik Pemirsa Saat ini kita sudah sampai di penghujung acara Dan kita sudah menyaksikan Dan sudah diberkati Melalui kesaksian yang ada di Kemabed Shalom Pesan kami untuk para pemirsa yang ada di rumah Tetap kasih orang tua Anda Dimanapun mereka berada Dan seperti apapun keadaan mereka Sebab Perlakuan Anda kepada orang tua Menjadi berkat Yang akan Tuhan sediakan bagi Anda Di kemudian hari Dan juga untuk anak-anak muda Tetap kasih orang tua Anda Tetap cintai mereka Sebab Mereka juga Yang telah berjasa Untuk membesarkan Anda semua Jika Anda memiliki pergumulan Yang ingin didoakan Maka tim kami Siap untuk mendoakan Dimanapun Anda berada Anda hanya perlu Menghubungi kami Melalui nomor telepon Yang tertera di layar Anda Maupun menghubungi kami Melalui sosmed yang ada Baik Instagram TikTok Dan juga yang lainnya Mewakili seluruh tim You Channel Yang bertugas Saya Lorenzo Samuel Mengucapkan terima kasih Kepada Kemabed Shalom Semoga Kunjungan kami Menjadi berkat Untuk Kemabed Shalom Untuk pemirsa di rumah Tetap saksikan terus Behind the story More than you expect Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.